Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi pengelolaan londri sederhana yang merupakan soal P3 UKK Tahun Ajaran 2022-2023 untuk SMK jurusan Rekesat Pekat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Silakan nikmati video tutorial kali ini, tetap semangat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tutorial cara membangun aplikasi londri berbasis desktop sederhana oleh saya sendiri, Kapi Gunardi. Tutorial ini berdasarkan sebuah soal dari ujian kompetensi keahlian atau uji kom. Jadi bisa kita lihat di jurusan Rekesat Perangkat Lunak SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, jurusan Rekesat Perangkat Lunak. Di sini, kalau kita merujuk kepada soal pada tahun 2022-2023, soalnya terdapat di jurusan Rekesat Perangkat Lunak tentunya ya, terdapat tiga paket soal, yaitu P1, P2, dan P3. Lalu untuk video ini, saya akan mempresentasikan sebuah tutorial untuk menjawab soal paket P3 di uji kom Rekesat Perangkat Lunak tahun 2022-2023 ya, UKK 2022-2023 ya, yang berjudul yaitu aplikasi londri. Nah ini ya, jika kita lihat, kita terlebih dahulu lihat paket soalnya ya. Nah di sini terdapat beberapa petunjuk umum, petunjuk peralatan, dan sebagainya. Jadi di tahun ini, di 2022-2023 ini, terdapat di P3-nya itu ada soal mengenai aplikasi londri, pengelolaan londri. Nah ini bisa di-download, dan linknya sudah saya setelahkan nanti di deskripsi. Data peralatannya ini tidak usah diperdulikan, karena ini disediakan oleh sekolah, jadi minimum komponen yang harus disediakan. atau yang akan diselenggarakan ketika akan melaksanakan uji kom ini sudah ada di situ. Kemudian ini kita lihat langsung ke soalnya aja dan tugasnya ya. Jodoh tugasnya adalah aplikasi pengelolaan londri. Nah di sini terdapat pilihan platform yang ingin dibuat, yaitu bisa desktop, web, ataupun mobilenya. Nah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan khusus untuk aplikasi desktop ya. Jadi gimana caranya menjawab soal P3 ini tapi berbasiskan desktop ya, bukan web, ataupun mobil. Kemudian yang kedua, identifikasi toolsnya ini. Nanti juga akan saya jelaskan, tools apa aja yang saya gunakan, aplikasinya, gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu, mungkin para siswa nanti persiapkan, pembuatan DFD dan sebagainya. Tapi untuk di video ini, saya akan menerangkan tentang cara pembuatan aplikasinya ya, tidak sampai ke pembuatan DFD-nya. Ya jadi yang harus diperhatikan adalah fitur ini, ada terdapat tiga hak akses, admin, kasir, owner, login, logo, terkisasi pelanggan, CRUD, CRUD, CRUD pengguna, outlet, produk, transaksi, dan generate laporan. Seperti itu ya. Nah ini nanti silakan bisa dibaca ke lebih detailnya ya. Intinya di video ini saya akan membahas mungkin tentang fiturnya, hak akses, dan satu lagi, ini, gambaran kerjanya, ya, relasi antar database-nya, seperti ini. Jadi ada 6 tabel sebenarnya, cuma nanti di video ini saya akan disingkat, seperti itu ada beberapa tabel yang sengaja digabungkan, seperti itu ya, karena kebutuhan soal dan lain sebagainya. Ya jadi, ini seperti ini, ya kita langsung aja ke penjelasan selanjutnya. Jadi soalnya ya, jadi intinya di soal P3 ini, atau paket 3 ini, ya, terdapat fitur dan pembagian hak akses aplikasi, ya yang pertama ada admin, haters atau kasir, dan owner. Ya jadi, di sedangkan fiturnya ada login logout, di mana admin bisa semua, registrasi pelanggan, CRUD outlet, CRUD produk, CRUD pengguna, entry transaksi, dan jenet laporan, itu admin semua bisa, untuk kasir hanya bisa 3, login logout, dan registrasi pelanggan, entry transaksi, dan jenet laporan 5, ya maksud saya owner itu ada 3, login logout, dan jenet laporan, seperti itu. Nah, untuk tools yang digunakan pada aplikasi ini, ataupun pembuatan aplikasi ini, ataupun tutorial kali ini, saya menggunakan netbin 8.2, ya, jadi bukan netbin yang terbaru, sekali lagi saya katakan, disini yang menggunakan toolsnya adalah netbin, ide-nya itu 8.2, ya, 8.2, karena menyesuaikan spesifikasi yang ada di sekolah saya, seperti itu ya, karena kalau yang versi yang terbaru, kalau nggak salah itu versi 13, itu cukup berat, dan belum bisa dilaksanakan di seluruh komputer di sekolah yang saya ajar, dan untuk exam ataupun server database-nya, saya menggunakan exam.pp, ya, disini saya menggunakan yang versi 2021, kemudian jika ingin menginstall kedua aplikasi ini, nanti saya juga akan sertakan di deskripsi video, yaitu cara downloadnya ada di deskripsi, dan cara installnya juga akan saya share, ya, di video tersebut ada cara install, dan juga di deskripsinya ada tempat downloadnya, seperti itu, jadi dua tools ini akan saya sertakan video tutorialnya nanti, di deskripsi seperti itu, kemudian kita langsung saja ke demo aplikasinya ya, oke, kita langsung ke demo aplikasinya, kita, disini saya sudah buat ya, es jadinya, coba kita running dulu, misalkan disini saya sudah buat juga usernya yang namanya admin, karena di soal juga kan ada user yang bernama admin gitu ya, nah disini pembagian aksesnya itu admin, ya, yang bisa semua, coba kita masukkan juga admin disini, nah disini ada ketika dimasukkan admin, maka yang muncul adalah semua menu, ya, jadi mulai transaksi member, paket, paket, hingga cetak laporan, seperti yang ada di pembagian akses, gitu, nah kemudian, jika kita melogot, kemudian masuk lagi sebagai kasir, disini saya ada, namanya kasir ya, passwordnya yang dimasukkan, maka, dia akan memunculkan menu, sesuai dengan akses kasir tersebut, ya, disini ada login logot, registrasi pelanggan, atau CRUD member, entry transaksi, dan generate laporan, ya, jadi ada tiga, seperti itu, dan bila mana, sebagai owner, itu akan hanya cetak laporan saja, seperti itu ya, jadi, bila mana kita masuk lagi sebagai admin, maka semua menu disini akan ada, seperti itu, sesuai dengan hak akses yang di, ada pada soal, nah, contoh disini, semua hak akses itu, ya, kita bisa atur di user disini, nah, di menu user ini, bisa kita atur, jadi mulai CRUD, ya, itu jadi input, misalkan kita mau masukkan baru, ya, contoh disini adalah, ada kasir 2, ini bisa kita, misalkan kita mau masukkan baru ini, misalkan ya, kita masukkan nama adalah kasir, kita tambahkan, atau admin ke tiga, admin, 2, gitu ya, saya sudah termeninya, admin, 2, terus passwordnya adalah admin, 2, sebagai admin, ini bisa di input, bisa di update, juga bisa di delete, seperti itu, ya, kemudian, contoh juga disini, misalkan ini, karena sebagai admin, dia bisa semua, kemudian bisa menambahkan paket, misalkan disini paketnya adalah, kill one, misalkan ini kill one, mini, seperti itu, harganya adalah 5 ribu, misalkan, input, juga bisa kita update, misalkan, ini nya rubah, kita menjadi, selimut, ya, jadi selimut mini, misalkan gitu, harganya, misalkan 10 ribu, ini juga di update, dan juga bisa juga di, ya, kita tambahkan dulu, disini misalkan, per, ini misalkan, 7 ribu, input, kemudian kita masukkan juga, selimut, tipis, masukkan lagi, bed cover, super, misalkan 15 ribu, sudah terisi, jadi di paket ini, bisa juga kita masukkan, tadi user, kemudian, paket sudah, tadi misalkan, hotlet juga kita bisa tambahkan, misalkan, laundry, bersih, ya, alamat, misalkan, Purwakarta, telepon, misalkan, nah, itu ya, itu jadi bisa di input, misalkan ini, serba guna, tarawang, bisa, itu bisa update juga, dan juga bisa di, outlet, seperti itu, kemudian, yang selanjutnya, adalah juga member, member juga bisa, misalkan di sini, kita masukkan, tempuan, input, kemudian juga bisa di update, misalkan di sini, ininya, ya, ini tetap laki, ininya, misalkan jadi, Jakarta, nomor teleponnya, misalkan kita berubah, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, update, bisa dirubah, dan juga bisa di, delete, seperti itu, ya, jadi sesuai soal, jadi CRUD, tadi CRUD, pelanggan sudah, outlet sudah, bisa tadi ya, terus kemudian, produk, atau paket, bisa tadi ya, paket yang ini, kemudian, pengguna sudah, sekarang ke, entry transaksi, jadi, entry transaksi di sini, misalkan kita, ingin memasukkan, sehari ini, diambilnya nanti, misalkan, 3 hari setelahnya, membernya siapa, gitu ya, terus ininya, misalkan, selimut tipis, kemudian, keterangannya, ini bisa kita isi, misalkan, tambah, ke wangi, misalkan itu, kemudian, kuantitinya, kita bisa hitung, misalkan 2 selimut, ya, tambahannya, misalkan, 3000, diskonnya, bisa kita set juga, mau 5%, 10, atau 50, 100%, ini kita bisa set, ketika nanti di coding, ditambahkan, seperti ini, jadi ada di transaksi, code invoice, ya, code invoice, seperti itu, ID member, sebagainya, ini, tanggal bayar, belum ada, ya, karena kita, belum, istilahnya, tempatnya nanti, tanggal bayarnya, di edit transaksi, di edit transaksi itu, sebenarnya adalah, jadi, 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 user, atau pengguna, gitu ya, jadi, kita bisa meng-update, tanggal bayarnya, sesuai dengan, misalkan, pengguna, ataupun, yang, melondri, gitu ya, akan bayar, nanti kita bisa masukkan, caranya adalah, kita klik disini, nanti di edit transaksi, akan muncul invoice, ya, invoice-nya, langsung kita set, tanggal bayarnya, misalkan dibayar, ketika sudah, di hari tertentu, prosesnya, kita tadinya, ketika, input pertama kali tambah itu, statusnya masih proses, disini ya, masih proses, dan belum dibayar, tapi ketika, kita edit transaksi, maka ini, statusnya bisa proses, dan, pembayarannya bisa kita set, dibayar, kita edit, maka, ya, ini pembayarannya dibayar, prosesnya sudah, misalkan ini, sudah di salah-salah, tapi tanggal bayarnya sudah masuk, seperti itu ya, ini kita pilih lagi, coba ya, dibayar, dan prosesnya kita bisa selesaikan, seperti itu, tanggalnya masih, tadi ya, yang ini, kita edit, nambahkan statusnya juga bisa, ter-edit, jadi intinya, untuk tambah itu, hanya menambahnya, menambah transaksi, nanti ya, kemudian edit transaksi, itu adalah mengubah, status, laundry-nya itu, dari, tadi proses, menjadi selesai, dan pembayarannya, yang tadinya, belum dibayar, menjadi dibayar, seperti itu ya, nah, ini juga, itu jadi, setelah, transaksi itu ada dua, hanya tambah dan edit, karena tidak ada delete ya, jadi, CRUD yang lain bisa, ya, CRUD sudah, NT transaksi sudah, jendet laporan, yang terakhir hanya bisa di admin, ada bisa, eh, di semua bisa, ya, jadi di admin juga bisa, contohnya ini, misalkan kita tadi, masuk lagi logout, sebagai owner, gitu ya, owner, masuk, nah, kita cetak laporan, maka, semua, data-data, contohnya ini, baru ada satu, ya, sebagai contoh saja, ya, jadi cetak laporan, jendet laporannya seperti ini, jadi ada invoice, ID member, tanggal, batas waktu, dan sebagainya, tanggal cetaknya ada, dan halaman, dari laporannya pun ada, seperti itu, jadi ini, sudah memenuhi, kaida dari soal, P3, ya, di uji kom kali ini, ya, di upaka kali ini, jadi sudah, semua hak akses sudah ada, kemudian berjumpa fitur-fitur, sesuai dengan aksesnya, hak aksesnya juga sudah ada, ya, jadi di situ, itu demo, kita kali ini, kita akan lanjut, ke proses, ataupun part selanjutnya, terima kasih. sub indo by broth3rmax